Pelaku UMKM diharapkan tingkatkan mutu dan kualitas produk. Memastikan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM berjalan dengan baik, Penjabat Bupati Buru Jalaludin Salampesi melakukan kunjungan langsung ke desa Wailapia, kecamatan Telukayeli pada Jumat 11 November 2022. Saat menyampaikan sambutannya, Penjabat Bupati Jalaludin Salampesi mengatakan kunjungan kerja yang dilaksanakan ini bertujuan guna melihat secara langsung kegiatan para pelaku UMKM sekaligus memastikan ada terobosan baru dalam mengelola produk yang dihasilkan secara baik. Pemerintah Kabupaten Buru juga akan mengupayakan peningkatan UMKM dengan cara memfasilitasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM lewat berbagai pelatihan dan mendorong perluasan pemasaran baik melalui online ataupun offline. Dikatakan Bupati, produk-produk UMKM yang dihasilkan desa Wailapia terlihat cukup banyak, diantaranya ikan julung dan minyak kayu putih. Untuk itu selaku Bupati telah menginstruksikan kepala dinas terkait untuk membantu para UMKM setempat membranding beberapa produk lokal mereka sehingga memiliki nilai jual tinggi. Secara umum, kata Bupati, produk yang dimiliki oleh UMKM di desa Wailapia cukup bagus tapi harus lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, kelompok UMKM diajak untuk melakukan promosi atau perkenalan setiap produk, baik produk pangan olahan maupun kerajinan tangan dan lainnya dengan tujuan, agar lebih diketahui publik akan keunggulan produk yang dihasilkan tersebut. Dengan demikian, maka diperlukan ada kerjasama pola kemitraan, sehingga dapat memberikan motivasi dan perhatian, serta berbagi pengetahuan mengenai syarat umum untuk produk unggulan yang bernilai jual. Selain itu juga beberapa hasil penting yang harus menjadi perhatian masyarakat setempat, terutama para kelompok UMKM adalah selalu menjalin kerjasama antar kelompok dengan melibatkan badan musyawara desa atau BUMDES untuk memajukan usaha mereka secara bersama-sama. Usai menyampaikan sambutannya, penjabat bupati bersama asisten 2 Abas Pelu, staf ahli Nawawi Tinggapi, Kepala OPD melakukan panen sayur kol, serta melihat langsung berbagai produk lokal yang dibuat oleh kelompok UMKM Dapur Nurfaizah Desa Wailapia. Sementara itu, Ketua Umum UMKM Dapur Nurfaizah Ratna Sarimapa mengatakan produk lokal yang dibuat oleh kelompok UMKM semuanya berbahan lokal alami, seperti abon, nenas, julung kering, sambal minyak, minyak telon dicampur minyak kayu putih, dan VCO dari sari kelapa yang difermentasi, serta minyak masak tradisional. Kunjungan penjabat bupati ke desa Wailapia didampingi asisten 2 Abas Pelu, staf ahli Nawawi Tinggapi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aji Hentihu, Kepala Dinas Perikanan Ulfa Bintahir. Selain itu, ikut bersama rombongan penjabat bupati anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar, Zaidun Sanun, dan Ketua Persekutuan Adat Buru, Jafar Nurlatu.